Intro Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar Dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah Sahabat Yaakobis Terkasih Sabda Tuhan ini kita dengarkan saat kita merayakan Minggu Misi Apa yang Tuhan tidak sampaikan kepada kita lewat Injil itu dalam Minggu ini Sabda Yesus itu menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi Yang menanyakan apakah boleh membayar pajak kepada Kaisar atau tidak Mungkin Anda bertanya Mengapa Yesus berkata Berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah Bukankah orang-orang yang bertanya kepada Yesus itu hanya membawa sekeping uang dinar Yang menunjukkan gambar dan tulisan Kaisar Uang dinar yang bergambar dan bertuliskan Kaisar Memang harus diberikan kepada Kaisar Dan manusia yang adalah gambar dan rupa Allah Citra Allah harus diberikan kepada Allah Dalam konteks Minggu Misi Saudara-saudariku terkasih Sabda Yesus ini mengajak kita untuk mengingat apa yang dipesankan oleh Paus Franciscus Bapak Suci mengajak kita Jangan melupakan sukacita evangelisasi Itu berarti bahwa Kita diingatkan dan diajak Untuk mengenang kembali sukacita kita Sebagai orang-orang yang secara pribadi telah berjumpa dengan Yesus Sukacita itulah yang harus kita bawakan Yang harus kita teruskan Untuk mereka yang belum mengalami kasih Kristus Sampai dengan hari ini Sahabat Yaakobis Misi adalah karya yang begitu luhur Misi adalah karya yang paling pokok di dalam gereja Foto ini menunjukkan kepada kita Kesadaran umat katolik Indonesia Bahwa panggilan misioner juga melekat dalam jati diri mereka Sebagai orang-orang yang telah mengenal Kristus Karya misi mendapat tempat utama di dalam gereja Gereja senantiasa bangga mengutus para misionarisnya Dan senantiasa berusaha membangkitkan misionaris-misionaris baru Umat dan masyarakat menyambut para misionaris dengan sukacita Karena kehadiran mereka membawakan menghadirkan cinta Kristus untuk sesama Kematangan dan kedewasaan pribadi Merupakan dua hal yang harus dimiliki Oleh siapapun yang ingin mengambil bagian dalam karya misi gereja Tanpa dua hal tersebut Tak akan pernah terjadi karya misi Sebab bukan Kristus yang diwartakan Tetapi diri sendiri Bukan masyarakat atau umat yang dilayani Tetapi hanya diri sendiri Yang kedua Kita diingatkan akan Panggilan kita sebagai orang katolik Siapapun kita Siapapun kita dipanggil untuk memiliki semangat misioner Dan memiliki semangat misioner berarti Mengusahakan agar Kematangan dan kedewasaan pribadi Terus menerus kita upayakan di dalam diri kita Agar Kristus sungguh-sungguh terwartakan Dan agar banyak orang mengalami sukacita evangelisasi Tuhan memberkati kerinduan hati Anda Dan saya untuk menjadi misionaris Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!